Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat Perkenalkan, saya Putri Wahyu Lestari Biasa dipanggil Putri Adik-adik, tau gak Apa yang menyebabkan suatu benda itu bergerak? Untuk mengetahui tentang hal itu Kita akan belajar Tentang hukum Newton Gerak Sebelum masuk materi, saya akan Menyampaikan tujuan dari pembelajaran kali ini Tujuan yang pertama yaitu Siswa dapat menentukan definisi Dari gaya, yang kedua Siswa dapat menjelaskan Bunyi hukum Newton 1 Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan Bunyi hukum Newton 2 Yang keempat, siswa dapat menjelaskan Bunyi hukum Newton 3 Dan yang kelima, yaitu siswa dapat Mengaplikasikan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari Oke langsung saja Kita akan membahas tentang pendahuluan Dari materi ini Itu pendahuluan yang mencakup Tiga, yaitu Dinamika Pengertian dari dinamika Kemudian pengertian dari hukum Newton Dan juga yang ketiga Pengertian dari gaya Dinamika Dinamika adalah ilmu yang mempelajari gaya Sebagai penyebab dari gerak Jadi, seperti yang saya jelaskan di awal tadi Mengenai kenapa benda itu bisa bergerak Itu karena adanya gaya Kemudian ada hukum Newton Hukum Newton itu menyatakan hubungan antara Gaya, masa, dan juga gerak benda Dan yang ketiga yaitu gaya Gaya, apa sih itu gaya? Gaya adalah kekuatan dari luar Berupa dorongan atau berupa tarikan Untuk hukum Newton itu sendiri ada tiga Yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3 Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hukum Newton 1 Hukum Newton 1 yaitu setiap benda akan tetap dalam keadaan diam Atau bisa disebut dengan kecepatannya itu sama dengan 0 Atau bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan konstan Bergerak-gerak lurus beraturan Kecuali bila ia dipengaruhi gaya untuk mengubah keadaan Jadi untuk persamaan dari hukum Newton 1 itu sendiri Yaitu sigma F sama dengan 0 Untuk benda diam atau bergerak lurus beraturan Berikut ini adalah contoh dari penerapan hukum Newton 1 Dalam kehidupan sehari-hari Yang terlihat pada gambar 1 yaitu benda yang berada di atas meja Itu dalam keadaan diam Kemudian yang gambar kedua Itu ada suatu benda atau bola Itu yang menggelinding di permukaan yang datar Dan akan terus menggelinding dengan kecepatan konstan Dari kedua contoh itu Kita ketahui bahwa kedua benda itu tidak terdapat suatu gaya Hal ini sesuai dengan hukum Newton 1 Pernyataan hukum Newton 1 Yang menyatakan bahwa suatu benda itu akan mempertahankan keadaannya Seperti jika benda itu diam akan tetap diam Kemudian jika benda itu bergerak akan tetap bergerak Sebagai mana yang kita ketahui Itu sama dengan hukum kelembaman Jadi dari persamaannya Kita ketahui bahwa sigma F itu sama dengan 0 Atau nilai gaya itu tidak ada Atau sama dengan 0 Untuk contoh soal dari penerapan hukum Newton 1 Yaitu sebuah balok bermasa 5 kg Dengan berat W itu sama dengan 50 Newton Digantung dengan tali dan diikat pada atap Jika balok diam Maka berapakah tegangan tali? Untuk menyelesaikan soal tadi Itu yang pertama kita tuliskan diketahui Jadi diketahui untuk masanya itu tadi kan 5 kg Untuk mencari W atau beratnya itu Dapat kita cari dengan W sama dengan M kali G Untuk nilai G itu sama dengan 10 meter persekon kuadrat Jadi W sama dengan 5 dikali 10 itu sama dengan 50 Newton Selanjutnya tadi kan benda itu dalam keadaan diam Sehingga seperti yang adik-adik ketahui tadi Jika benda itu diam Maka sigma F sama dengan 0 Jadi kita tinggal memasukkan Untuk sigma F nya itu T dikurangi W sama dengan 0 Jadi T itu gaya tegangan ke atas Kemudian W itu gaya berat ke bawah Jadi T minus W sama dengan 0 Itu kita masukkan W sama dengan 50 Jadi T minus 50 sama dengan 0 Sehingga T atau gaya tegangan itu sama dengan 50 Newton Setelah kita mempelajari tentang hukum Newton 1 Selanjutnya kita akan mempelajari tentang hukum Newton 2 Hukum Newton 2 itu didefinisikan sebagai percepatan Yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda Berbanding lurus dengan resultan gayanya Searah dengan gaya Dan berbanding terbalik dengan masa benda Jadi untuk persamaannya Kita ketahui bahwa A itu sama dengan sigma F per M Jadi untuk gayanya Atau sigma F itu sama dengan M dikali A Jadi untuk sigma F itu kan tadi Satuannya adalah Newton Untuk gaya Kemudian M itu masa Satuannya yaitu kilogram Dan juga A itu percepatan Satuannya adalah meter persekon kuadrat Contoh penerapan dari hukum Newton 2 Itu dapat dilihat dari yang pertama ini Benda 1 itu berupa kertas Yang benda kedua itu berupa buku Jadi untuk mengangkat atau untuk memindahkan kedua benda ini Akan lebih mudah memindahkan benda berupa kertas Karena masanya itu lebih ringan Kemudian daripada Memindahkan atau mengangkat benda yang memiliki masa yang lebih besar Dari contoh tadi Itu dapat disimpulkan bahwa Semakin besar nilai masanya Itu nilai percepatannya itu semakin kecil Begitupun juga sebaliknya Selanjutnya yaitu contoh soal dari penerapan hukum Newton 2 Yaitu Mobil-mobilan bermasa 2 kg Diam di atas lantai licin Kemudian diberi gaya tertentu Dan bergerak dengan percepatan 10 m per sekon kuadrat Berapakah gaya yang diberikan pada mobil-mobilan? Untuk menyelesaikan soal tersebut Itu yang pertama kita cari yang diketahui Yaitu masa atau M itu sama dengan 2 kg Kemudian percepatan atau A Itu sama dengan 10 m per sekon kuadrat Yang ditanyakan dia itu besar dari gaya Untuk mengetahui gaya Bagaimana yang kita tahu dari persamaan hukum Newton 2 Itu sigma F sama dengan M kali A Tinggal kita masukkan yaitu F sama dengan 2 kg Dikali 10 m per sekon kuadrat Hasilnya adalah F sama dengan 20 Newton Setelah kita mempelajari tentang hukum Newton 1 Hukum Newton 2 Selanjutnya kita akan mempelajari tentang hukum Newton 3 Dari hukum Newton 3 itu Kita ketahui bunyinya yaitu Jika dua benda berinteraksi Maka gaya pada benda satu sama lain Akan sama nilainya dan juga akan memiliki arah yang berbeda Untuk persamaannya adalah sigma F aksi sama dengan minus sigma F reaksi Seperti yang kita ketahui di gambar Ini ada balok yang berada di permukaan yang datar Untuk gaya aksi itu berada ke atas Kemudian gaya reaksinya itu berada di bawah Seperti yang persamaan tadi Itu kan diketahui bahwa F aksi sama dengan minus F reaksi Jadi nilainya itu sama tetapi arahnya itu berbeda Untuk penerapan dari hukum Newton 3 dalam kehidupan seri hari Contohnya itu Seperti kita ketika mendorong tembok Ketika kita mendorong tembok itu kita memberikan gaya pada tembok Kemudian tembok juga memberikan gaya ke kita Dengan besarnya itu yang sama Contoh lainnya itu ketika kita memukul meja Jadi saat kita memukul meja Yang terjadi adalah Tangan kita terasa sakit Hal ini terjadi karena Kita memberikan gaya kepada meja Kemudian meja itu pun juga memberikan gaya balik kepada kita Dengan besarnya sama tetapi arahnya berbeda Jadi untuk hukum Newton 3 itu sendiri Terjadi pada dua benda yang berinteraksi Untuk contoh soal dari penerapan hukum Newton 3 Yaitu Tama memiliki masa sebesar 40 kg Kemudian tama mendorong tembok dengan gaya yaitu 200 Newton Maka gaya reaksi yang dilakukan oleh tembok terhadap tama adalah sebesar Untuk penyelesaian dari soal tersebut Yaitu yang pertama kita tuliskan diketahui Jadi tadi kan masanya itu yang diketahui Masa dari tama itu kan 40 kg Kemudian gaya yang diberikan tama atau F aksi Itu sama dengan 200 Newton Kemudian ditanyakan itu tadi kan gaya reaksi Atau F reaksi Jadi F reaksi Sebagaimana hukum Newton 3 Persamanya itu kan F aksi sama dengan minus F reaksi Jadi F aksi sama dengan Minus 200 Jadi 200 itu tadi kan dari gaya aksinya Sekarang kita sudah belajar tentang hukum Newton 1, 2, 3 Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gaya normal Apa sih itu gaya normal? Jadi gaya normal itu adalah gaya reaksi dari gaya berat yang dikerjakan benda terhadap bidang tempat benda itu terletak Arah gaya normal itu sendiri selalu tegak lurus terhadap bidang Seperti yang kita lihat di gambar Itu kan ada benda yang ditaruh di atas bidang yang datar Jika beban atau gaya berat benda itu arahnya ke bawah Atau M kali G itu arahnya ke bawah Maka gaya normal itu arahnya ke atas Gaya normal itu simbolnya N Jadi untuk satuannya juga N itu adalah Newton Kemudian W itu juga Newton Setelah kita mempelajari tentang gaya normal Selanjutnya kita akan mempelajari tentang gaya gesek Apa sih itu gaya gesek? Jadi gaya gesek, gaya yang melawan gerak relatif dua benda Arah gaya gesek itu selalu sejajar dengan bidang tempat benda berada Dan berlawanan dengan arah gerak benda Jadi gaya gesek itu sifatnya menghambat gerak benda Kemudian untuk macam-macam gaya gesek itu ada dua Yang pertama gaya gesek statis atau FS Kemudian yang kedua gaya gesek kinetis atau FK Gaya gesek statis itu terjadi pada benda yang keadaannya diam relatif satu sama lain Untuk persamaannya FS itu sama dengan FS kurang diri sama dengan μS dikali N Untuk FS itu sendiri adalah gaya gesek statis Kemudian untuk μS itu adalah koefisien gaya gesek Kemudian N itu adalah gaya normal Tadi untuk gaya normal itu sama dengan M kali G Jika FS itu kurang dari μS dikali N maka benda itu diam Dan jika FS itu sama dengan μS dikali N maka benda akan bergerak Yang kedua kita akan mempelajari tentang gaya gesek kinetis Apa itu gaya gesek kinetis? Jadi gaya gesek kinetis itu adalah gaya gesek yang bekerja pada benda yang bergerak Gaya gesek kinetis itu ditelambangkan sebagai FK Untuk persamaannya yaitu FK sama dengan μK dikali dengan N Jadi μK itu tadi koefisien gesek kinetis Kemudian untuk Nnya itu adalah gaya normal Kemudian FK itu adalah gaya gesek kinetis Contoh dari penerapan dari gaya gesek kinetis itu seperti Contohnya adalah ketika kita mendang bola Itu kan bola akan menggelinding dengan kecepatan tertentu Tetapi bola itu lama-kelamaan akan melambat dan kemudian berhenti Jadi ketika kita menendang bola itu kita memberikan gaya atau dorongan Ketika bola itu mulai berhenti itu ada gaya yang menghambat Yaitu adalah gaya gesek kinetis Kemudian bagaimana sih cara membedakan antara gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis Itu dapat kita ketahui yaitu Gaya gesek statis itu bekerja pada benda yang diam atau tepat akan bergerak Kemudian pada gaya gesek kinetis itu bekerja pada benda yang sudah bergerak Untuk persamaannya gaya gesek kinetis Gaya gesek statis itu Fs sama dengan μs dikali n Sedangkan untuk gaya gesek kinetis itu Fk sama dengan μk dikali n Kemudian untuk nilainya gaya gesek statis atau koefisien gaya gesek statis atau μs Itu lebih besar daripada koefisien gaya gesek kinetis atau μk Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini tentang materi hukum Newton pada gerak Yaitu hukum Newton itu terdiri ada 3 Yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3 Hukum Newton 1 persamaannya adalah σF sama dengan 0 Hukum Newton 2 persamaannya adalah σF sama dengan mkali a Kemudian kita juga mempelajari tentang gaya normal Jadi gaya normal itu arahnya berbanding lurus dengan bidang Untuk simbolnya adalah N Kemudian kita juga mempelajari tentang gaya gesek Gaya gesek itu gaya yang memperlambat dari gaya atau dorongan Jadi gaya gesek itu juga dibedakan menjadi dua Yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis Gaya gesek statis itu pada benda yang diam atau hampir bergerak Dan gaya gesek kinetis itu pada benda yang bergerak Itu tadi materi pada hari ini Semoga bermanfaat bagi adik-adik Jika ada yang belum jelas itu bisa ditanyakan Kemudian jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya Jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya